hai 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 guys welcome to my programming channel Gagang gimana pada saat ini kita mau bahas seputar war atau warlord ya ini faction yang dalam tanda kutip di belakang layar busway ya trikingdom mostly pasti ada lubu dan ini seperti yang kalian lihat gua ngobrol lubu tapi sebelum gua bahas lebih lanjut jangan lupa buat subscribe dan like biar kalian enggak tinggal info menarik seputar ya jangan lupa buat yang mau support bisa di atas ini biar gua semakin semangat konten Oke langsung aja yang pertama adalah warlord ya ini ada dari trikingdom sikap makanya dan mostly ketuai dengan lubu ada donggu eh dongzoo dongzoo ya kalau yang main gamenya tahu ya dan disini kita langsung aja karena ini tireless atau guide bisa kalian sebut apapun pokoknya intinya mengarahkan biar nggak salah ya yang pertama ah hero yang dalam tanda kutip hampir semua orang punya dan kambang diraih itu adalah lubu nomor satu apakah ini recommended at some point Iya tapi untuk late game ya tetap oke ya lubu siapa sih yang di lubu ya dua perang saingannya guanyu ya lubu nomor satu ah nomor satu karena sebetulnya lebih terjangkau aja sih sebetulnya ada yang lebih bagus cuman gua rasa lubu dah lebih dari cukup ya kalau kalian mau main ini kecuali kalian ingin bersaing pvp itu beda cerita ya tapi ini lubu lah ya kalian pertimbangan karena dia bisa follow up kalau dipukul dan imortanya imba versi lebih imba aja dia jadi ya ya aman nyatanya gobo ya rugi nggak nggak cuman ada yang lebih bagus jadi ya buat link aja ya bisa buat tim kedua nextnya adalah yang harusnya lebih bagus dari lubu karena dia bisa ngurangin rate ya channel gaming bisa nambah rate temen terus bisa ngurangin rate eh enggak tapi bagusnya dia bisa dispel ya bisa ngurangin rate ya ternyata ya guys ya dari after casting skill ini reduce target ya gua nggak punya makanya gua ngerti tapi gua ini pure dari baca aja tapi yang pasti gua udah pernah lawan dan yang yang paling annoying adalah dia bisa dispel hero-hero pursuit contohnya kaya sanghe dan haoyun itu fakap ketemu kayak gini dan salah satunya jangliao dia bisa nge-dispel guys itu broken dispel ya kalau kalian mau aman untuk late game terutama pvp dalam tanda kutip adu gengsi bisa ambil ini bisa di-skim nggak buat free-to-play bisa tapi kalau mau ambil ya nggak apa-apa karena ini konteksnya lebih ke pvp kalau kalian pvp kalian butuh dia tapi kalau kalian free-to-play di mana kalian pvp nggak bisa terlalu oriented atau lebih ke pva biar skip makanya gua nggak kasih nomor satu karena dia lebih ke segmented aja ya ya ada di nomor dua lah ya karena lubu menurut gua jauh lebih berasa kalau buat pva di mana ini game idle resource is number one dan mostly kontennya banyak pva-nya banyak eventnya jadi kalau kalian mengandalkan zochi buat event and not good enough jadi lebih bagus buat pvp memang dia pvp bagus banget karena bisa nge-block bisa dispel alias ngilangin bar kita dan dia juga bisa ini ya dan dia juga bisa ngurangin energi kts ngurangin rage jadi ya banyak banget fungsinya tapi yang pasti lubu dulu baru zochi next adalah ini jujur agak mirip-mirip ya yaitu diaocan diaocan sih sorry nomor tiga diaocan lah ya diaocan ini annoying apalagi kalau temen kalian banyak yang perempuan itu nanti ada bewitch skill nah itu salah satu yang menurut gua dulu waktu early sampai middle stage so annoying karena late stage jujur jarang ada yang pakai dia karena gua rasa hero perempuan agak terbatas ya isinya support TT jadi kayak kurang belum ada yang hitter nanti mungkin kalau ada hitter dia bisa dipertimbangkan sih cuman ya itu ya agak susah pengaplikasiannya untuk sementara ini tapi dia nomor tiga bagus ya anex tuh yang agak mirip-mirip dan ini bisa berkembang bahkan mungkin jadi nomor satu ya dulu gua sempat berpikir ini gongsun zhan ini salah satu yang bagus dikombin dengan wu ya karena dia dari kartunya dan lain-lain itu dia cenderung nge-burn ya guys ya jadi walaupun skillnya rich tapi strateg gamenya dia tuh burn nah itu makanya agak lucu ya dia sebetulnya agak bagus dikombin sama wu cuman ya pengaplikasiannya balik lagi ke pengaplikasiannya susah walaupun dia sebetulnya bagus ya ini bisa ngurangin upgrade semua nih skill-skillnya tapi ya susah ya nge-burn dia ah minim ada yang suka gitu ada yang jarang-jarang yang suka ke suatu salah satu healer yang bisa hidupin di game ini mungkin tuannya nol yang bisa hidupin ya dia bagus cuman balik lagi pengaplikasiannya rada susah nah ini hero ya gua agak temen sebetulnya cuman hanya orang gabut yang menghubung dia kenapa biasanya dari pengalaman gua kalau sudah late game line up defense itu biasanya isinya tank sama healer semua dan banyak yang ccc kenapa gimana caranya dia dibuat biar nggak mati dan skillnya dia ini menunjang buat bermain lain seperti itu dipukulin ngurangin rate ketika terima damage apply shield equal dari tiga setengah persen dong zuho max HP tuh allies jadi kalau kalian HPnya digedein dimana itu late game temen kalian pak nanti kan pasti keroa udah tinggi-tinggi ya telannya ya itu mantis kan ada yang talent yang ini guys ya gue liatin aja yang nggak kira-kira dari awakennya ya potensial nah ini potensial yang gini ini yang ses mix HP is convert to shield equal amount of 50% of mix HP jadi ya kalau di shield shield terus nggak mati-mati pake nge damage reduction semua apakah bisa dibunuh jawabannya antara bisa nggak bisa nah dimana musuhnya kalau nggak punya light steel kalian pukulin pelan-pelan apa ya nggak mati sepanjang pengalaman gua bermain idol biasanya kalau sudah bener-bener keren banget dan kalian gabut ini hero seperti ini ini akan bersinar jangfei dong siwo gua tuwo semua hero yang ngeheal TT tank itu bakal nanti masuk ke line up harusnya tapi kita lihat nanti ya ini karena eksperimental gua belum cukup punya nyali buat ngebuild ini karena gua pasti adinya hancur kalau ngebuild kayak gini jadi ya gua nggak mungkin ngebuild ini tapi nanti kedepannya apakah gua mau ngebuild jawabannya adalah iya ya gua bakal mencoba karena seru ya karena ini idol yang penting pertama kalian cari gebrakannya punya 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 build-build seperti ini yang aman habis itu kalian bisa eksperimental ya dan hopefully mungkin kedepannya ada yang ngeling-ngeling jadi mungkin lebih enak eksperimennya ya semoga kedepannya untuk war atau alias war root gua rasa itu udah lebih dari cukup ya guys ya yang lain-lain ini bisa kalian pakai buat dub atau buat tumbal tapi balik lagi ke selera ada yang ngebun yuansaw ada yang ngebun yuji buat main poison tapi gua pribadi sih yang paling aman nubu yuji buat pvp atau spender giao-chan anexnya gitu menurut gua ya karena ini warot jujur memang sedikit yang ngebun ya biasanya rata-rata yang ngebun itu memang diantara lubu ziuji sama giao-chan aja giao-chan paling jarang diantara yang lain diantara ziuji sama lubu oke itu aja semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like thank you for watching video on the next video ala metronus